Halo semuanya, selamat datang di dapurnya Dita. Dapurnya Dita kali ini mau bikin babi rica daun kemangi. Udah kebayangkan gimana rasanya dengan melihat tampilan seperti ini. Yaudah jangan lama-lama kita langsung ke dapur saja, kita siapkan bahan-bahannya. Oke, sekarang sudah aku siapkan bahan-bahannya. Ini bahan-bahannya mudah banget dan simple dan semua ada di pasar. Pertama-tama aku akan tunjukin disini ada 1 kg daging babi. Kalian boleh ganti dengan daging ayam. Next, aku punya 4 butir bawang putih, 9 butir bawang merah, dan 1 batang daun bawang. Bawang merahnya harus lebih banyak. Dan next, aku punya disini 5 batang daun serai, 6 lembar daun jeruk, 1 ruas kunyit, 2 ruas jahe, 6 buah cabai rawit. Dan aku punya next, 9 buah cabai keriting. Dan disini aku punya daun kemangi sesuai dengan selera mau seberapa banyak. Dan aku punya alat blender untuk blender nanti bumbunya. Oke, disini bawang putihnya aku potong kecil-kecil biar nanti kalau pada saat di blender semuanya akan hancur dan halus. Kalau dimasukin secara utuh, sepertinya lama dan dia biasanya sih masih utuh. Oke, ini jahenya aku cuma pakai 1 ruas untuk di blender. Satu ruasnya lagi nanti kita geprek dan kita masukin ke dalam bumbu. Oke, cabai rawitnya. Dan juga seperti itu, daun jeruknya kita masukin setengah di blender, setengahnya nanti buat di bumbu. Dan juga begitu dengan serai. Oke, ini bumbu yang sedang aku haluskan menggunakan blender. Dan pada saat menghaluskan bumbu ini, kalian jangan memakai air, tetapi memakai minyak goreng. Jadi nanti pada saat mau ditumis lagi, tidak usah menambahkan minyak goreng lagi. Oke, hasilnya seperti ini. Kira-kira halusnya seperti ini ya teksturnya. Oke, next aku akan menumis bumbunya sampai dia mateng. Lalu kemudian kita akan masukin babinya. Oke. Kita matengin dulu bumbunya. Bumbunya ini harus mateng biar masakannya itu tahan lama. Oke, sudah mateng. Kemudian aku masukkan separuh dari jahe tadi. Serai dan juga daun jeruk. Kok tadi separuhnya di blender, separuhnya enggak? Biar nanti pada saat dimakan rasa dari serai dan juga daun jeruknya itu dan juga jahe itu terasa dan benar-benar rempah banget. Dan kita masukin babinya, daging babinya. Kalau sudah dimasukin jangan dulu menambahkan air karena dari dagingnya sendiri ini pun nanti akan mengeluarkan air. Jadi biarkan saja dia dulu sampai bumbunya meresap kira-kira 5-10 menit. Kita akan matengin daging babinya. Kita keluarin dulu sari-sarinya. Lalu kemudian kita akan nanti tambahkan dengan air. Kunci dari babi rica ini adalah bumbunya itu harus banyak, rempahnya itu harus banyak karena ini adalah salah satu ciri makanan khas dari menado. Nah, seperti ini air dari daging babinya sendiri itu sudah keluar. Kemudian kita aduk lagi sampai bumbunya benar-benar meresap. Serbet saya kena bumbu. Dan tadi blender yang dipakai untuk blender bumbu itu jangan langsung dicuci karena masih banyak bumbu yang tertinggal di dalam. Dan kemudian kita akan cuci dengan air. Dan kita tuangkan airnya tadi ke dalam wajan. Sekarang kita akan diamkan sampai dagingnya benar-benar empuk. Kalau misalkan sudah kering tapi dagingnya masih keras, kalian boleh tambahkan dengan air secukupnya. Jangan terlalu banyak juga sampai dia benar-benar matang. Dan next kita masukkan garam sebanyak 1 sendok makan. Sesuai dengan selera ya. Terus kemudian aku akan masukkan 1 sendok makan gula pasir. Kalian juga boleh menambahkannya kalau kurang. Kalian juga boleh menambahkan dengan kaldu bubuk. Kebetulan kaldu bubuk saya sudah habis. Jadi saya tidak memakai kaldu bubuk. Jangan khawatir rasanya tetap sedap karena ini kayak akan rempah-rempah banget. Nah, ini sudah hampir matang. Kita aduk dulu biar dibawahnya tidak gosong. Dan next aku akan masukkan daun bawangnya. Aku tidak menggunakan yang hijaunya karena aku kurang begitu suka. Soalnya kalau untuk besoknya itu makanannya akan asem menurut aku. Kita aduk lagi. Kita masak sekitar 1 sampai 2 menit. Dan next aku akan masukkan daun kemanginya. Daun kemanginya ini boleh dipakai sesuai dengan selera ya. Mau satu ikat, mau dua ikat. Tapi harus disesuaikan juga dengan banyak dari dagingnya sendiri. Sekali lagi ini boleh diganti dengan daging ayam, mau daging sapi, atau boleh ikan juga boleh. Tapi aku saranin ini harus ikan tongkol. Atau ikan cakalang. Setelah dimasukkan daun kemanginya, jangan tidak usah terlalu lama. Biar daun kemanginya tidak begitu layu. Oke, ini sudah jadi. Simple banget. Babi Rica dari dapurnya Dita. Selamat mencoba buat para ibu-ibu semuanya. Dan sampai jumpa di resep-resep lainnya. Selamat mencoba buat para ibu-ibu semuanya.